Hi guys, selamat datang kembali di channel my channel Jadi untuk video hari ini, aku akan ajakin kalian buat nge-spill apa aja skincare-skincare yang aku pake kalo aku lagi travelling, terutama ini aku mau nge-spill kalian buat kalo lagi travelling di weather yang cukup dingin ya karena kalo weather cukup dingin tuh kulit kalian bakal kayak kering banget gitu dan itu yang lagi aku alamin sekarang jadi ini salah satu lifesaver aku by the way, ini sekarang aku lagi di China ini tuh weathernya lagi dingin that's why aku bawa skincare-skincare yang bisa membantu aku untuk mengatasi kulit kering ini gitu lately, jadi aku mau kasih tau dulu ke kalian jadi tipe kulit aku itu sebenernya tuh dry skin tapi lately tuh aku ngerasa kulit aku tuh kayak sedikit masuknya tuh kayaknya lebih ke combination skin gitu loh guys tapi kan biasanya orang-orang tuh misalnya kayak berminyak gitu kan di T-zone ya aku tuh enggak, aku tuh justru lately lagi kayak berminyaknya tuh di bawah sini gitu loh jadi kayak that's why di bawah sini tuh aku lagi break out banget atau itu mungkin salah satu faktor karena menggunain masker terus aku kayak suka taruh di bawah sini jadi kayak di sini aku lagi sedikit jerawatan gitu dan sekarang seperti kalian bisa liat aku masih pake skin, eh sorry aku masih pake makeup ya, kalian bisa liat dan sekarang aku mau langsung skincare-an ini udah jam malam dan besok aku mau bangun pagi jadi aku mau langsung duduk aja tadaaa aku bener-bener cuma bawa ini doang dan gak ada lagi yang lain bener-bener gitu loh first thing first, I always use cleansing oil DHC ini brand kalo gak salah dari brand Jepang write me if I'm wrong tapi kalo gak salah ini kan tulisan aja kayak jadi ini tuh kalo gak salah salah satu best seller di Jepan don't forget guys kalo kalian mau bersihin muka kalian juga kalo bisa kalian cuci tangan dulu ya tapi karena ini di hotel jadi aku pake sabun-sabun batang biasanya aku pake kayak sabun mandi aja gitu coci tangan dulu cuci tangan dulu karena pas mau pake cleansing oil itu kan kalian langsung kayak brot di muka kalian gitu jadi kalo tangan kalian kotor itu sangat amat pilihan higienis dan bisa bikin muka kalian tambah jantan jadi aku pake kayak tiga pump kalo menekannya lagi pake pake makeupnya lagi tebel kalian tinggalnya aku bakal pake tiga pump tapi kalo cuma kayak pake sunscreen gitu biasanya aku pake satu sampe dua pump jadi aku gak pake badana, aku lupa bawa badana jadi kayak yaudah btw kalian bisa lihat gak sih muka aku tuh gampang banget merah jadi kayak sensitive sore skin care-skin care yang aku pake cocok buat sensitive dan acne prone skin kulit-kulit matinya tuh pangkat gitu loh ya kan gak sih pake cipitannya aduh ngerus biasanya aku sebelum cuci muka aku pake ini dulu btw kalian bisa lihat gak sih ini kayak it's very very small kayak gak nyampe sejengkal jadi langsung aja pake di kapas tinggal di wipe liat sekotor apa biasanya aku tuh pake tiga kapas jadi kayak satu satu terus satunya lagi kayak buat yang ketiganya itu aku pake buat langsung semuanya i don't know if you guys can see all that ini mau aku merah banget setelah itu aku langsung ke cuci muka nah facial wash yang aku pake waktu aku lagi kulit aku lagi kering aku tuh pake sama cuci muka dari ini dari CeraVie waktu itu aku beli di Thailand pertama kali tapi ini bukan yang dari Thailand guys tiba-tiba cocok dan udah abis jadi aku beli lagi cuci muka aku tidak bener bener biasanya pilihan itu antara aku pake ini masker ini salah satunya dari Dr.Jart yang ada satu lagi yang buat hydration warna biru kalo gak salah tapi aku udah pake kemarin dan aku cuma buat satu jadi udah abis biasanya kalo misalnya aku lagi gak mau pake kayak skincare yang bakal aku pake sekarang aku cuma pake masker jadi mungkin biasanya tuh kalo maskernya aku seling jadi kayak misalnya hari ini aku pake besoknya gak atau juga kayak sehari pake 2 hari gak atau 2 hari pake sehari gak gitu jadi kayak balik lagi sih ya tergantung lagi dari skin condition kalian juga gitu ini kayak sample size-nya gitu aku langsung aja pake disini kayak dikit aja udah kalian langsung pake kayak gini liat gak sih makanya diginin aja tapi aku langsung merah sensitive kali tinggal diginin aja step terakhir aku langsung step terakhir maaf ya selesai aku pake dari Sunjung Hydro Barrier Cream dia ringan tapi dia menembabkan banget ini tuh anehnya adalah dia tuh tipenya gel konsistensinya tuh kayak dia ringan tapi dia menembabkan banget mau se dingin apapun bahkan kayak kalo kalian lagi panas maksudnya kayak cuaca panas tapi kalian butuh riser yang melembabkan tapi gak berat dan gak feel heavy juga ini bisa gitu loh jadi kayak ini bisa semuanya ya sebenernya sih ini aku baru gak selatanin kalian konsistensinya tuh kayak jadi dia tuh ih tuh jadi kayak watery tapi dia juga kayak melembabkan molek gitu loh jadi ini jadi ini highly recommended to you guys dan by the way FYI ini juga aku bahwa kalo misalnya aku lagi ke flight terus kayak misalnya mau cuci muka terus kayak karena udah gak kuat dan kalo flight panjang gitu biasanya kan aku pake yang tadi kan yang Ariel ini bahwa ini cleansing tissue ini ribetnya itu di tap cleansingnya karena aku bener-bener lumayan edik sama yang namanya bersihin muka karena kalo misalnya gak bersihin mukanya terus kalian pake skin care yang banyak juga kayak percuma gitu loh absorb nicely to your skin juga gitu jadi kalian lebih baik untuk tetep double cleanse atau gak triple cleanse karena itu sangat amat membantu untuk mengurangi juran kalian gitu kalo kalian suka mungkin next time aku bakal kayak skincare update misalnya ada kayak ini recommendation for me atau kalian mungkin penasaran tentang skincare update kalian boleh banget tulis di kolom komen and I hope you guys are enjoy watching my video don't forget to like comment subscribe to my channel and see you in my next video bye see you too and see you tomorrow